Halo sahabat Youtube saat ini kita dapat kesempatan mengunjungi Dusun Sedah terletak di Desa Pule Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Indonesia, nama sedah menarik untuk dikaji secara toponimi, atau kajian tentang asal-usul mengenai nama sebuah tempat. Dari sedikit yang saya ketahui mengenai nama Dusun Sedah, tampaknya nama sedah sangat berkaitan dengan keberadaan Punden Sentono yang diyakini sebagai makam petilasan pemujaan empu sedah yang hidup pada masa kerajaan kediri pada abad 11. Di kawasan Punden Sentono sedah terdapat kekunoaan berupa bangunan persegi panjang menyerupai makam tinggi yang terbuat dari batu putih kapur. Bangunan serupa mirip dengan altar pemujaan di beberapa tempat lain seperti yang terdapat di sekitar gunung penanggungan. Bangunan ini terletak di bagian tengah dan di sekelilingnya banyak terdapat reruntuhan struktur kuno bercampur batu alam. Selain batu putih juga terdapat pecahan bata kuno, keramik asing kuno yang berasal dari berbagai bangsa seperti keramik China dari masa dinasti Song abad 11-12 M, dinasti Yuan hingga masa dinasti Ming, 15-16 keramik Thailand, juga benda-benda keramik asal Vietnam. Di sekitar lokasi juga terdapat banyak temuan koin China dan yang menarik lagi adalah sisa terak besi yang menunjukkan adanya aktivitas pengerjaan logam seperti keris dan senjata. Temuan data arkeologi ini juga didukung dengan hasil penelitian Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang melakukan penelitian kepurbakalaan pada tahun 2013 dan 2014. Masyarakat sekitar menghubungkan bangunan menyerupai makam tersebut dengan tokoh pujangga yang bernama Empu Sedah, sesuai dengan nama dusun di mana situs ini berada, konon di sekitar sinilah Empu Sedah dan para sentana kerajaan masa kerajaan Kadiri tinggal, sebelum kemudian Empu Sedah diangkat menjadi penasehat Raja Jayabaya di Kediri. Nama Empu Sedah sangat populer di kalangan para sejarawan dan juga pujangga. Empu Sedah adalah pujangga sastra Jawa yang terkenal menulis Kakawin Baratayuda dalam bahasa Jawa kuno. Dia hidup pada zaman pemerintahan Jayabaya dari kerajaan Kadiri atau Panjalu di Jawa Timur. Empu Sedah merupakan salah satu penasehat Raja Jayabaya, Empu Sedah juga mempunyai anak angkat Aryawira Raja yaitu seorang penasehat militer Raden Wijaya. Pada akhirnya Kakawin Baratayuda versi Jawa diselesaikan oleh Empu Panulu karena Empu Sedah terlebih dahulu meninggal sebelum karyanya selesai. Konon pekerjaan Empu Sedah tidak selesai karena pujangga itu dikutuk mati oleh pihak istana Kadiri karena punya hubungan gelap dengan para mesyuari Kediri. Akhirnya pekerjaan dilanjutkan oleh Empu Panulu hingga dapat selesai. Dari bukti jejak sejarah dan kepurbakalaan dan cerita tutur yang berkembang di atas maka dapat disimpulkan bahwa wilayah Lamongan dalam hal ini merupakan wilayah yang sudah sangat berkembang dan maju pada zaman dahulu baik dalam bidang pertanian, perdagangan, juga sastra dan kebudayaan. Keberadaan situs Sedah dengan sejumlah artefak arkeologi di atas juga menunjukkan adanya wilayah perkampungan kalangan menengah dan para petinggi kerajaan mengingat benda berbahan keramik merupakan barang mewah pada saat itu. Dan nama besar pujangga kerajaan yaitu Empu Sedah juga menandakan bahwa tradisi sastra, penulisan, dan kesenian juga sudah muncul di Lamongan pada masa itu. Perdagangan dengan bangsa asing seperti kerajaan China, Champa, Vietnam, Kamboja dan lainnya juga sudah terjadi di wilayah Lamongan dan meninggalkan jejak perjalanan sejarah Lamongan yang kaya akan sumber pangan seperti padi, kayu, rempah, dan lainnya menjadikan Lamongan selalu sebagai wilayah sentral pangan bagi kerajaan. Sejarah bakal berulang, dan sudah saatnya, Lamongan menuju kejayaannya, karenanya mari bersama bahu kami membahu membangun Lamongan ke depan. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi Salam Budaya tidak banyak kata langsung aja kita cek ke lokasi. Nah, ya di bangun seperti kayak kaburah, kaburah masuk untuk menuju ke dalam sana ya. Nah, ini dulu. Coba kita masuk. Amin, mbah, Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi, amin. Kita mendapati sebuah pecah-pecahan dari batu-batu andesit ya. Agak gini loh. Yang di dalam sini. Amin, mbah, Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi, amin, mbah. Nah, di sini kita mendapati sebuah batu candi ya. Ini batu candi yang di kisiran sini. Amin, mana? Ini juga yang di atas sini. Ini kayak makam ya kan? Iya, makam ini bisa di atas sini. Batu pecah-pecahan sebenarnya untuk meracu-racu juga meracu racun zaman dulu. Aroh dapur ya? Ini sekali. Mulai yang sini. Agak gini loh. Amin, mbah. Amin, mbah, Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi, amin. Coba kita meling-lilingi lokasi ini. Nah, ini bohnya itu banyak yang bolong gitu. Nah, itu bolong loh. Ini batu candi ya kan? Ini batu andesit ya? Andesit semua. Jadi dua tempat kita... Ini kayak arca ini? Bukan arca. Apa ini? Cuma bagian apa ya? Apa ini? Anoan candi tuh, bagian-bagian candi tuh lho, Pak. Biasanya ada di ujung puncak atau kamuncak sebuah candi. Oh, gitu ya? Itu ada kayak batu persajian gitu? Iya, batu persajian. Untuk duduk-duduk atau bertapa ya? Ini ada sebuah kayaknya itu tempat rapat atau apa ya buat duduk-duduk atau nyantai-nyantai gitu. Apakah dulunya di lokasi ini tempat pembuatan keris dari empu sedah atau rumah dari empu sedah atau tempat pemujaan dari empu sedah. Sebenarnya warga sini kalau menyebutnya itu empu sedah. Dan kita mendapati sisi timur makam ini ada sebuah balok batu candi seperti batu lumpang yang bolong-bolong gitu. Luar biasa. Ini ada kayak adanya simbol ini. Ini kayak adanya simbol yang berpahat. Kayak gini lho. Ini bolong. Ini seperti memang kayak watu dagun gitu. Lalu penanggal ini empat tujaman dahulu. Dan kita mendapati sebuah watu duduk atau yang ditatar api seperti batu kursi gitu. Yang diatasnya itu batu balok batu bagian dari candi gitu. Nah gak gini lho lokasinya itu memang bentuknya ini seperti makam. Apakah tempatnya apa itu penyimpanan abu jinasah atau soalnya waktu itu zaman dahulu itu belum Islam ya. Kalau bilang empu biasanya itu empu itu ya Hindu-Buddha gitu lho lho. Atau pembuat keris. Atau gelar ya. Gelar. Empu. Bahasa empu. Empu sedah. Empu sedah itu entah itu zaman kerajaan kuno. Zaman Raja Erlangga. Yang diteruskan oleh kerajaan Majapahit kita gak tahu ya. Soalnya kita tidak hidup pada waktu zamannya. Luar biasa ini makam yang diatasnya ini masih lestari dan juga disakralkan gitu. Kalau kita menuju ke dalam ya atau keluar dari pintu sini atau pintu masuk ini kita kembalikan lagi kayak gini lho. Ini tadi kayak gini. Kemudian lagi semoga tetap lestari. Semoga tetap terjaga ya. Ini ada batu yang berpahat ya. Yang di lokasi ini. Kayak gini lho. Ini tempatnya masuk ke dalam petilasan dari Ambo Sedah. Yang bertempatan di desa mana itu? Pule. Dari kecamatan Modo. Lamongan Jawa Timur. Kita kembali lagi. Ternyata alhamdulillah kita habis soan tadi. Sudah nyampe sini mengunjungi dari petilasan Ambo Sedah. Yang masih berdiri kokoh dan juga disakralkan oleh warga sini. Luar biasa. Perhadapan masa lalu. Dan terutama itu pada masa kerajaan kuno yang ada di Lamongan ini. Akhirnya kata Rahayu Salam Budaya. Cas merah. Yang sekali-kali melupakan sejarah leluhur Nusantara. Wassalam.